Gadis ini tinggal sendiri, pulang kerja di malam hari. Putar musik di telepon, menggoyang dan menari berganti pakaian. Berbaring di tempat tidur. Dan sekarang, seorang pria mesum bersembunyi di bawah tempat tidur. Tunggu kesempatannya, gadis itu bahkan tidak menyadari bahaya yang datang. Tunggu sampai tengah malam, pria di bawah tempat tidur dengan lembut mengeluarkan cermin. Lihatlah ke cermin dan lihat gadis itu tidur nyenyak. Kemudian dia mengambil masker di bawah tempat tidur dan memakai di wajahnya. Kemudian ambil sebotol larutan. Perlahan merangkak keluar dari bawah tempat tidur. Tuangkan cairan pada kain. Bawa ke mulut gadis itu. Gadis yang tertidur lelap mengalami koma. Pria itu lalu mengangkat selimut wanita itu. Menggoyang untuk pergi ke toilet. Mulai mandi dan membersihkan. Kemudian pagi-pagi keesokan harinya, diam-diam pergi lagi. Ini juga bukan yang pertama kali. Dia pergi ke rumah gadis itu hampir setiap malam. Sembunyikan di depan di bawah tempat tidur. Di tengah malam, dia menyelinap keluar dan membius gadis itu. Orang ini adalah manajer bangunan. Dia adalah orang dengan kepribadian yang sangat aneh. Satu-satunya yang tahu rahasianya. Sebagai seorang gadis kecil yang tinggal di sebelah gadis itu. Terkadang, gadis kecil ini akan menggunakan cerita ini untuk mengancamnya. Biarkan dia memberi uang. Bagaimana dengan gadis itu? Setiap pagi katakan selamat pagi kepada pria ini. Rupanya dia tidak tahu tentang itu. Di malam hari, sepasang ibu anak akan datang untuk bergantian dengannya. Dia menulis surat kuning setiap hari. Taruh di kotak surat gadis itu. Dan gadis itu menerima surat pelecehan hampir setiap hari. Pagi-pagi hari ini, pipa air di rumah gadis itu tersumbat. Gadis itu menyuruhnya untuk memperbaikinya di siang hari. Dia mengambil alat itu dan memasuki rumah gadis itu. Kaitkan kain dari pipa air. Ini yang dia masukkan belum lama. Setelah dibersihkan. Sampai sore, dia sekali lagi bersembunyi di bawah tempat tidur gadis itu. Gadis itu masih benar-benar tidak tahu apapun. Pulang kerja. Dia membuat panggilan telepon. Keluar dari kamar mandi. Tiba-tiba saat ini. Kertasnya jatuh. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Gadis terakhir masih tidak memperhatikan seseorang di bawah tempat tidur. Sampai tengah malam. Dia masih mengambil cermin untuk memeriksa. Merangkak dari bawah tempat tidur. Dibius gadis itu. Tapi tindak mesungnya tidak berhenti di situ. Dia menyuntikkan semua perlengkapan barang mandi gadis itu. Cairan tidak jelas. Dia memperhatikan bahwa ada banyak pesticida di rumah gadis itu. Ketahuilah bahwa gadis itu sangat takut pada serangga. Jadi keesokan harinya dia membawa telur kecoa. Cat setiap sudut rumah gadis itu. Taruh sedikit lebih banyak buah busuk. Tidak lama kemudian, gadis itu bangun. Hanya melihat kecermin. Melihat sesuatu yang mengambang di wajah. Gadis itu mengira itu karena alergi. Jadi tidak banyak berpikir. Beberapa hari kemudian, wanita lelah bangun untuk mandi. Hanya melihat kecermin. Terkejut. Apa yang ada di wajahnya semakin serius. Dan baru bangun di pagi hari. Semakin merasa lelah. Sepertinya berapa banyak tidur yang dapatkan. Tidak merasa lebih baik. Dia bahkan tidak berani melihat kecermin di pagi hari. Tiba-tiba dia menyadari bahwa bintik-bintik di wajahnya telah menghilang. Dia membuka lemari untuk mengambil perlengkapan mandi. Ya Tuhan. Dia bergegas ke ruang tamu. Mencari telepon. Tidak heran ada kecoa di mana-mana di ruang tamu. Dia sangat takut sehingga dia terus mundur. Tangan ceroboh menghancurkan kecoa. Dia buru-buru menutup pintu. Lari ke bawah untuk mendapatkan bantuan pria itu. Pria yang berpura-pura tenang masuk. Berpura-pura memeriksa situasi. Tampaknya sangat senang dengan rencananya. Dia pergi ke kamar untuk mengambil barang-barang gadis itu. Lalu meninggalkan rumah. Gadis itu memintanya untuk mendisinfeksi rumah. Dia setuju. Ketika dia mendengar gadis itu mengatakan bahwa dia akan tinggal di tempat lain untuk saat ini. Dia sedikit gugup. Dia mencoba mencari alasan untuk menahan gadis itu. Tapi gadis itu bersih keras untuk pergi. Pria dengan pakaian pelindung mulai mendisinfeksi dan membersihkan. Pada titik ini bos masuk. Karena dia sering terlambat dan tidak selesai bertugas. Bos datang untuk memperingatkannya. Saat sore hari, tiga polisi tiba-tiba menemukannya. Ternyata wanita itu sering dilecehkan. Dia melaporkannya ke polisi. Lalu pria licik ini. Bahwa polisi menggeledah lemari ibu yang sedang bertugas. Polisi menemukan amplop kuning. Dia berhasil menyalahkan putranya. Setelah membersihkan kamar, dia menelpon gadis itu. Gadis itu berkata dia akan kembali malam ini. Sebuah rencana segera dimulai. Dia menyiapkan semua alat. Namasuk ke rumah gadis itu. Malam ini, dia memutuskan untuk membunuh gadis itu. Semuanya sudah siap. Dia merangkak di bawah tempat tidur untuk menunggu. Gadis yang pulang dari kerja langsung melompat ke tempat tidur. Tetapi pada saat ini seorang pria datang dengan cepat. Jadilah kekasih gadis itu. Begitu mereka naik ke tempat tidur. Mereka dengan cepat berguling. Obat anestesi pria itu tidak cukup hati-hati untuk dijatuhkan. Dia mulai merasa pusing. Jika terus seperti ini, ada kemungkinan dia akan ditemukan. Jadi dia memberanikan diri untuk merangkak keluar. Bersandar di dinding. Goyah keluar pintu. Tapi pintunya terkunci. Dia mengeluarkan kuncinya. Menyadari bahwa membawa kunci yang salah lagi. Tunggu sampai besok pagi. Gadis menyalakan pancuran. Pria itu dibangunkan oleh air. Dia melihat dengan gugup melalui tirai. Tiba-tiba gadis itu dipanggil oleh pria itu. Gadis itu berjalan untuk mematikan keran. Dia tidak terdeteksi. Dia mengambil kesempatan itu untuk menyelinap keluar dari toilet. Melarikan diri ke ruang tamu. Pada saat ini, pacar gadis itu keluar. Dia dengan gugup bersembunyi di balik dinding. Tidak berani mengeluarkan suara apapun. Keduanya kemudian berlari ke kamar mandi untuk berhubungan seks lagi. Dia perlahan berjalan. Menyelinap dengan hati-hati. Kemudian ambil kesempatan. Ambil langkah panjang ke kamar tidur. Dia menemukan kunci dan buku hariannya di tasnya. Sekali lagi pergi ke pintu kamar mandi. Hei. Hei. Mengapa kamu di sini? Dia penjaga pintu. Clara, apakah Anda di rumah? Apa yang kamu lakukan di sini? Saya minta maaf. Saya ingin berbicara dengan Anda pagi ini. Tetapi saya tidak melihat Anda. Aku meninggalkan desinfektan di kamar tidurmu. Yang lebih parah, kunci bu Veronica juga ada di sana. Tuhan, Anda membuat kami takut. Saya minta maaf. Jangan ketegangan. Kuncinya ada di sini. Biarkan aku mengambilnya untukmu. Terima kasih banyak. Terima kasih. Selamat datang kembali. Selamat datang juga. Aku sangat menyesal. Hampir ketahuan. Tapi ini belum berakhir. Ketika dia kembali ke tempat dia berada. Dia terlambat setengah hari. Kali ini bos memutuskan untuk memecatnya. Dalam waktu 15 hari untuk pergi. Pada saat yang sama. Yang mengejutkannya adalah. Gadis itu dan pacarnya memutuskan untuk pindah. Di hari terakhir gadis itu masih melambaikan tangan padanya. Rencana terakhir gagal. Pulang rumah. Cabul ini dengan marah berteriak ke dinding. Karena dia sendiri tidak merasakan kebahagiaan. Jadi dia tidak bisa melihat senyum di wajah gadis itu setiap hari. Dia memutuskan untuk melompat bunuh dirinya. Saat dia mengangkat tangannya. Di bawah. Gadis dan pacar tiba-tiba kembali. Dia menyerah pada pikir bunuh diri. Gadis itu dan pacarnya baru saja memasuki rumah dan mulai berdebat. Mereka belum bertemu selama 6 minggu. Gadis itu hamil lagi. Pergi ke rumah sakit untuk memeriksa. Bayi dalam kandungan baru berusia 4 minggu. Gadis itu sangat kesakitan berbaring di tempat tidur. Dan di bawah. Pria itu berbaring diam dan mendengarkan semuanya. Di tengah malam. Dia sekali lagi merangkak keluar dan mulai melakukan tindakan kejinya. Sampai hari berikutnya. Dia kembali ke kamarnya. Tapi pacar gadis itu datang lagi. Dia bilang masih ada serangga di rumah. Suruh dia menjalani desinfeksi lagi. Dia membawa alat ke rumah mereka. Dia memasuki rumah dan melihat sekeliling. Mengatakan bahwa dia tidak melihat serangga. Pacarnya bilang itu mungkin di kamar tidur. Dia pergi ke kamar tidur. Melihat lagi bahwa perlengkapan kejahatan di bawah tempat tidurnya telah dilucuti. Pacar gadis itu marah dan bertanya padanya. Dia mendorongnya ke tempat tidur. Dia dengan santai meraih cermin. Pegang di tangan. Berteriak dan bangun. Tusuk sepotong cermin ke leher pacar gadis itu. Seret dia ke depan bak mandi. Darah segar mengalir keluar. Dan kemudian nyalakan kerang. Dia meletakkan potongan cermin di tangannya. Membuat adegan bunuh diri. Pergi ke kamar tidur dan atur semuanya bersih. Begitu cepatlah kembali ke rumahnya. Kemasi barang-barangnya dan besiaplah untuk melarikan diri. Tepat saat ini. Polisi menemukan tempatnya. Setelah dibawa ke tempat kejadian untuk diinterogasi. Polisi tidak menemukan sesuatu yang luar biasa. Dia kembali ke rumahnya. Hasilnya adalah selembar kertas di pintu. Post 546,576. Aku sudah melihatnya. Dia merobek untuk membaca. Ada permen karet di atasnya. Dia segera mengerti bahwa ini adalah kesalahan gadis kecil itu. Tunggu sampai malam. Adegan bergerak kembali ke rumah gadis kecil itu. Gadis kecil itu mendengar suara di luar. Gadis kecil itu datang ke ruang tamu dan menyalakan lampu. Lihatlah keluar melalui lubang di pintu. Apakah Anda melihat saya? Gadis kecil itu berlari ke kamar tidur untuk membangunkan ibunya. Tapi mereka tertidur dan tidak bangun. Pria itu membawa gadis kecil itu ke jendela. Mengancam gadis kecil itu. Saya tahu sekolah mana yang Anda tuju. Ketahui di mana nenekmu berada. Aku melihat twittermu. Saya tahu teman apa yang Anda miliki. Panisa. Katia. Sofia. Jika Anda berani mengatakan sesuatu. Aku tahu bagaimana membalaskan dendammu. Kamu dan keluargamu. Ini akan sangat tragis. Mengerti. Mengerti. Begitu seterusnya. Dia sekali lagi mengemasi barang-barangnya dan hendak pergi. Tapi polisi menemukannya lagi. Jadi dia mendorong cerita itu menjauh. Bicara tentang mereka berdebat karena gadis hamil. Mengarang alasan bunuh diri pria itu. Sekali lagi bebas dari kejahatan. Akhir film. Gadis sedih itu naik mobil. Dan dia menunjukkan senyum sinis. Beberapa bulan kemudian. Gadis melahirkan. Tapi dia menerima amplop kuning lagi. Sayang ini. Saya harap Anda tidak keberatan jika saya memanggil Anda seperti itu. Sudah lama tidak ada yang memanggilmu seperti itu. Saya pikir Anda suka orang lain memanggil Anda itu. Saya selalu menunggu waktu yang tepat untuk mengirimi Anda surat ini. Ini tidak mudah. Tapi akhirnya saatnya bagi saya untuk memberi tahu Anda semua hal yang telah saya lakukan. Gadis itu menatap anak di depannya. Duka memeluk bayi. Bagaimana dengan penjahat ini? Masih bebas di luar hukumnya.